Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebelumnya aku mau ngasih Tutorial gimana cara bikin Kain spoon bone nya ini dulu Jadi pertama kita tekuk Seperti ini Kita ulangin ya guys Jadi pertama kita tekuk Kain nya seperti ini Terus kita kedepanin Pokoknya jadi selang seling gitu loh guys Ini tuh sebenernya gampang banget guys Terus nanti jadinya seperti ini Tinggal di setaples Aku kasih unjuk lagi Untuk ukurannya aku random Kita tekuk, menyilang Habis itu kita kedepanin Dan kita kebelakangin gitu Jadi cuma diselang seling gitu doang guys Untuk lipatan kedua Aku kasih unjuk lagi ya Ini kita silang kayak gini Terus kita tekuk Nah gitu Jadi kita silang Seperti bentuk es gitu loh guys Nah jadi untuk ukurannya itu aku random ya Semotongnya aja Yang penting kotak Persegi panjang juga bisa Gitu Disini aku mau kasih unjuk Buat temen-temen yang masih gak ngeh Nah jadi disini bisa kita kerucutin gitu aja Kayak gini Terus langsung aja di setaples itu juga bisa Tapi aku lebih suka cara yang pertama Karena menurut aku lebih rapi guys Nah Terus kayak gini tinggal di kerucutin aja Terus abis itu di setaples itu juga bisa Tapi menurut aku lebih seneng cara yang pertama tadi Kalau kalian seneng cara yang mana Komen di bawah Nah terus langsung aja kita ke video Nah jadi disini jajannya tuh udah aku tusuk-tusuk Pakai tusukan sate Kayak gini Masuk ke Sterofoamnya Dan aku disini gunain dua Sterofoam Terus abis itu disini Untuk kain spoon bone-nya Disini udah aku Staples kayak gini Dan aku Kasih Solasi Terus sekarang aku bakalan Ngasih tau untuk ukuran Kertasnya ya Jadi disini tuh aku ada dua ukuran Kertas Yang udah aku potong Jadi disini Ada ukuran mini Sama ukuran besar Nah untuk ukuran besar ini Aku gunain Satu Dan ini tuh Satu kertas buket Dibagi menjadi empat Dan hasilnya bakal Seperti ini Dan kita tuh cuman butuhin satu aja guys Terus untuk ukuran mini Itu satu kertas buket Dibagi menjadi lapan Nah jadi Untuk ini tuh kita Gunainnya banyak guys Jadi gak cuman satu Pokoknya untuk satu buket ini Kita menggunakan Dua kertas buket aja Nah sekarang aku bakalan Langsung aja Ngasih Tau gimana Cara bikinnya ya Jadi disini tuh Aku juga bikin Warnanya pink juga guys Dan untuk Potongannya sama Semuanya Terus sekarang Aku bakalan langsung aja Ke tutorialnya Nah jadi disini Untuk ukuran besarnya Langsung aja kita tekuk Dan kita tempelin double tip Langsung aja kita tempelin Ke buketnya Jangan lupa di kiri kanannya Atau di belakangnya Dikasih solasi juga Terus disini Untuk ukuran mini Itu aku tekuk-tekuk dulu Disini Kiri kanan tuh harus sama ya guys Nah terus Aku kayak masih pilih-pilih gitu Karena masih bingung juga Mau aku kasih warna apa Terus disini Aku gulung Karena list goldnya tuh Cuman di bagian atas aja Jadi aku gulung aja Disini Kiri kanan gitu Terus habis itu Disini aku gulung lagi Pake double tip Gitu Jadi warnanya nih Selang-seling guys Biru tua, biru muda Biru tua, biru muda Gitu Terus habis itu disini Tinggal kita tempel-tempelin Jadi saran aku tuh Semua harus udah Kalian potong-potong Dan kalian gulung Biar tinggal nempelin aja Jadi aku tempelin Di kiri kanan-kiri kanan Yang sama ya Motifnya Terus habis itu disini Aku gulung lagi Karena masih kurang Aku pake biru muda Terus langsung aja Disini udah aku tempelin Dan aku tekuk lagi Nih untuk biru tuanya Di kiri dan di kanan Seperti ini Terus habis itu Untuk depannya Aku Kasih Kayak gini Itu caranya tuh Kayak bikin kipas biasa guys Tapi yang paling depan tuh Dikebawahin Terus kita tempelin Di kiri dan di kanannya Kayak gini Jadi biar cantik gitu guys Terus habis itu Ini kita kasih Untuk tangannya Kita tutup Pake ukuran mini juga Dan ini Aku pake ukuran mini juga Biar mekarnya itu Itu caranya Kita tekuk jadi dua Terus kayak dibegarin Gitu aja guys Nah kayak gini Terus untuk step terakhir Kita kasih pita Udah deh selesai Gampang banget kan Untuk bikin buket Bikin buket tuh gampang guys Yang susah itu niatnya ya Say Terus habis itu Untuk hasilnya sendiri Seperti ini Super duper cantik banget Ini aku jual dengan harga 85 ribu Dengan modal 15 ribuan Gitu guys Dan untuk hasilnya Super duper cantik Ini untuk Anak TK ulang tahun guys Nah kayak gini Dan ini cukup Kertas Dua kertas buket aja Padahal ini besar guys Dan untuk hasilnya sendiri Seperti ini Super duper cantik Banget Nah seperti itu aja Video dari aku Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share di media sosial Kalian punya Wassalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.